3. Arsi dan Air Arsi, diciptakan sebelum adanya langit dan bumi. Tidak hanya lebih tua dari langit dan bumi, Arsi Allah, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, telah ada sebelum adanya Al-Quran. Arsi ini sering disebut sebagai Singkasana Allah. Dalam Al-Quran, kata Arsi disebut sebanyak 33 kali. Penyelitasi Tidak dan Tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa Arsi merupakan pusat pengendali dari segala persoalan mahluknya di alam semesta. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Yunus ayat 3 yang artinya, kemudian dia bersemayang di atas Arsi untuk mengatur segala urusan. Arsi Allah berada di tempat di atas surga tertinggi yaitu Firdaus, yang berada di atas langit ketujuh. Penjelasan lain mengatakan bahwa sehingga Arsi berada di atas air. Arsi Allah sentiasa dipimpul oleh 8 orang malaikat pemimpul Arsi, sebagaimana firmannya dalam surat Al-Haqqah ayat 17 yang artinya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru lain, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Arsi Tuhanmu di atas kepala mereka. Air, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa Arsi berada di atas air, maka dapat disimpulkan bahwa air itu sendiri telah ada sebelum adanya langit dan bumi, serta airnya ada di bumi. Sebagian rama menegaskan bahwasannya air yang dimasuk di sini, berbeda dengan hidup air yang ada di bumi. Dalam hadis Abdullah bin Amr'u radiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda, yang artinya, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan Arsi Allah itu berada di atas air, hari selat muslim. Dan juga, sebuah hadis, kemudian Bukhari, yang menyatakan mengerti perkitaan tersebut, adalah sebagai berikut, Dialah Allah, yang pada waktu itu tidak ada sesuatu pun selain dia, sedangkan Arsi-nya di atas air, lalu dia menulis dirimu adzikir, segera sesuatu yang akan terjadi, lalu dia menertakan langit dan bumi. Sebagian orang berpendapat, bahwa air ini, ialah bahagian pertambah yang menertakan Allah, hal ini berdasarkan kepada bukan surat akan dia, yang artinya, dan dari air, akan menjadikan segera sesuatu yang hidup. Namun, mengenai etik sinu, bahwa yang dimaksud dengan segera sesuatu yang hidup disini, ialah makhluk materi, seperti mana manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, bukan berarti seluruh makhluk yang ada di alam semesta, sebab, tidak diketahui bahwa malaikat juga menggunakan air, dalam kehidupannya. 2. Angin dan Awan Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, dimanakah Tuhan kita berada, sebelum dia menciptakan langit dan bumi? Mabi SAW menjawab, berada di awan tebal, di tempat yang sangat tinggi, di atas dan di bawahnya, ada angin, kemudian dia menciptakan arsinya, di atas air. Hadis riwayat At-Tirmizi Namun sebelum adanya awan, Allah yang maha mencipta, telah lebih dahulu menciptakan angin. Hal ini bisa diketahui, berdasarkan hadis, yang diwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa Abu Razil Al-Uqayni berkata, Wahai Rasulullah, dimana dahulu Rabb kita berada, sebelum menciptakan makhluknya? Beliau menjawab, dia berada di amal, tidak ada di atas dan bawahnya udara, kemudian dia menciptakan arsinya, di atas air. Hadis riwayat At-Tirmizi Satu Atau cahaya Makhluk pertama yang diciptakan Allah, sebelum adanya segera sesuatu selainnya, adalah Nur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir, Radiyallahu Anhu, yang menjelaskan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, bahwa, ketika ditanya perihal mahluk pertama yang diciptakan Allah, Rasulullah SAW menjawab, Sungguh, Allah telah menciptakan Nur Nabi-Mu, sebelum segera sesuatu, Allah menjadikan Nur itu beredar dan kuasannya, sesuai kehandaknya. Saat itu belum ada lauk, kolam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Atas dasar ini, Nur itu adalah subtansi, bukan aksiden. yang dimaksud dengan Nur Nabi-Mu, ialah sebuah Nur yang terpuji. Nur tersebut menjadi terpuji, dikarenakan ia adalah mahluk pertama yang memuji Allah. Nur itu diberi nama Muhammad, Nur inilah asal mula segera sesuatu setelahnya sampai sekarang. Riwayat lain yang mengungkapkan Nur Muhammad antara lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Maisorah adi Allah yang bertanya, Wahai Rasulullah, kapan kau menjadi nabi? Rasulullah pun menjawab, saat Adam alaih salam di antara roh dan gesad. Nur itu diberi nama Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu ciptaan yang mendapatkan pancaran dari Nur Muhammad. Karena itulah, Nur ini bukanlah Nabi Muhammad, melainkan ia adalah inti sari segala mahluk. Awal nama cahaya dan seluruh ciptaan adalah bagian darinya, termasuk Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena itulah, Nur ini mendapat sebutan Al-Hakikat Al-Muhammadinya. Dalam sebuah hadis yang sering dikutip oleh para sufi, Rasulullah SAW bersabda, Ana min nurillahi wa khalakun luhum min nuri, yang bermakna, Aku berasal dari cahaya Allah, dan seluruh mahluk berasal dari cahayaku. Ada sebuah hadis kutsi yang kerap dipakai oleh kaum sufi yang berbunyi, laulaka, laulaka ma falakutu al-atlaka, yang artinya, Jika bukan karena engkau, Jika bukan karena engkau, Hai Muhammad, yang aku ciptakan alam ini. Selain Nur Muhammad, ada lagi sebuah hadis yang menyatakan bahwa mahluk pertama yang diciptakan Allah ialah akal. Hadis tersebut tidaklah bertentangan, sebab sebenarnya akal ialah akun salim. Dan akun salim ini sering disebut dengan kalbun salim. Dan kalbun salim atau hati itu sendiri, ialah ruh. Ruh dapat berpikir, karenanya ia disebut sebagai akal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!